Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bang Afrian Di kesempatan video kali ini Bang Afrian akan membagikan tutorial CapCut Menggunakan sound viral yang di tiktok Digi Cinta Bawaduka Seperti biasa kita simak contoh videonya Bagi yang berminat membuat video seperti yang saya contohkan Langsung saja kita edit proyek baru Langkah pertama silakan teman-teman masukkan musik yang sudah saya tandai beatnya Teman-teman ambil saja di deskripsi untuk bahannya ini Teman-teman klik pada medianya Kemudian cari ekstrak audio Otomatis musiknya ada di bawahnya teman-teman Kemudian teman-teman klik saja pada icon musiknya Dan teman-teman pilih yang GBG potongan Di sini kita samakan beatnya sama yang gambar di atas Oke Ini tidak sama persis dikarenakan hasil rekam layar teman-teman Seperti ini Kita ikuti saja Seperti ini teman-teman Oke Oke disamakan teman-teman Teman-teman fokus ke bagian lekukannya ini Dan lakukan sampai di bagian akhir musik Setelah kita menandai semua titik beatnya Langsung saja klik jentang Kemudian media yang ini kita ganti Klik terlebih dahulu Kemudian disini kita cari menu ganti Kita ganti dengan foto atau video teman-teman Oke saya akan gunakan foto dari akunnya Siva Viranda saja Untuk foto yang pertama ini Kita atur durasinya sampai ke beat yang saya tandai pertama ini Oke kita potong saja Sebelahnya dibuang Teman-teman bisa besarin terlebih dahulu Sedikit saja atau di zoom Tambahkan keyframe di awal Tambahkan keyframe di bagian akhir Di bagian tengah teman-teman Geser saja sedikit Kemudian kita tambahkan animasi Pilih masuk Geser ke paling kanan Pilih yang goyang secara horizontal Teman-teman bisa fullkan atau tidak Terserah Oke Selanjutnya Untuk foto yang pertama ini Sudah gini saja Cukup gini saja teman-teman Kemudian kita tambahkan media foto lagi Oke kita tambahkan media yang berbeda Untuk foto yang kedua teman-teman Fullkan sampai bagian akhir Sama kita zoom terlebih dahulu Tambahkan keyframe di bagian awal Kemudian kita hitung tanda beatnya Satu, dua, tiga, empat, lima Sampai ke lima Teman-teman Klik keyframe lagi Atau tambahkan keyframe lagi Kemudian diperbesar Dan putar teman-teman Oke Disini saya putar ke arah kanan Menjadi tiga derajat Kemudian kita hitung lagi Satu, dua, tiga, empat Ini Ke yang ini Satu, dua, tiga, empat, lima Ke nomor lima lagi Dari kunci yang ini teman-teman Barusan kita hitungnya yang dari awal Sekarang kita dari sini Satu, dua, tiga, empat, lima Kita putar lawan arah Oke Menjadi tiga derajat Kemudian kita Langsung aja ke bagian yang sini Ke nomor berapa Satu, dua, tiga, empat, lima Yang enam Langsung ke enam aja Disini kita kembalikan ke posisi Nol, nol Atau diluruskan kembali Dan teman-teman bisa zoom Atau diperbesar teman-teman Di bagian sini Kita tambahkan keyframe aja Oke, setelah seperti ini Disini kita mulai dari Antara kunci satu dan kunci dua Terlebih dahulu Kita tambahkan keyframe di setiap titik bitnya Oke, setelah seperti ini Kita pergi ke antara satu kunci dengan kunci yang lainnya Kita turunkan ke bawah Kemudian geser jarumnya Tambahkan keyframe lagi Yang keyframe sini hapus Oke, seterusnya seperti ini teman-teman Khusus kunci yang berjarak jauh seperti ini Teman-teman Disini kita perkecil Didekatnya kunci yang terakhir Teman-teman Perkecil sampai Kira-kira aja Sampai segini Kemudian Didekatnya sini teman-teman Bisa perkecil juga Oke Dikira-kira aja Untuk kecilnya teman-teman Kemudian Dibagian tengah-tengah sini Teman-teman Pilih edit Dan pilih putar Beberapa kali Disini saya akan coba Sebanyak mungkin Klik pada putar ini Oke Oke Kita lihat hasilnya Oke Kurang lebihnya Seperti ini teman-teman Teman-teman Ketika putarannya Lebih banyak Akan semakin Lebih Banter Berputarnya Kemudian untuk Kedap-kedip putihnya Kita mulai aja Dari nomor 1 Terlebih dahulu Kita tambahkan Overlay Kita masukkan Warna putih Teman-teman Oke Fullkan aja Ke layarnya Kita pilih gabungan Pilih overlay lagi Tambahkan keyframe Di bagian awal Di bagian sini Kita tambahkan Keyframe lagi Kemudian Untuk Opositasnya Kita turunkan Menjadi 0 Agar Dia Apa ya Putih-putihnya Hilang secara perlahan Di bagian yang ini Caranya kita Duplikat aja Yang kunci terakhir Dihapus Kita jadikan 0,1 Aja teman-teman Oke Teman-teman Klik salin aja Untuk mempercepatnya Oke dan teman-teman Lakukan sampai Di bagian akhir Untuk efek Dan stiker Teman-teman Bisa sesuaikan Dengan selera Teman-teman Mungkin Seperti ini aja Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh